Halo semuanya, selamat pagi kali ini kita berada di rumahnya Mr. Andre dari keluarga Deus Project ya beginilah suasana rumah kita di depan rumah kita ini ada pohon sersat teman-teman sersat ini banyak khasiatnya untuk ubat asam urat, darak tinggi juga ini direbus ya, ini daunnya yang kita ambil kali ini kita akan menunjukkan tanaman yang spesial ya kita itu menanam tanaman yang sudah mulai jarang ya mungkin teman-teman ada yang ya di depan rumah kita itu kita menanam tanaman liar sebenarnya tapi ini sangat indah teman-teman namanya bunga, kertas atau paper flower itu tanamannya mudah sekali untuk kita tanam teman-teman jadi ini kita cuma sebar benihnya aja dari bunga yang sudah tua kita sebar itu langsung bisa hidup dimana saja bahkan dia ada yang tumbuh di selokan seperti tanaman kalau kita menanam apa pohon kresen ya atau talok atau orang Indonesia nyebutnya pohon apa ya seperti itu teman-teman gampang sekali untuk kita tanam ya beginilah suasana rumah kita rumah kontraan kita ini dari keluarga Ndeso nih jadi kita tinggal di Ndeso nih di Jawa Jawa Tengah ya walaupun ya walaupun rumah hanya kecil gini sudah pulving teman-teman ini ada ember dari jarak jauh ini kalau ada kita masih ada protokol kesehatan kalau ada tamu berkunjung wajib untuk cuci tangan dulu teman-teman nah ini loh teman-teman bunga yang sudah bunga yang sudah matang itu udah tua itu seperti ini ini kita sebar aja nanti dia akan tumbuh dengan gampang ini bisa nanti di samping rumah nanam juga nih seperti ini di antara genteng-genteng sisa nih tanam juga ada pohon beberapa pohon lainnya sih kita juga nanam ada pohon puhung teman-teman tahu pohon puhung enggak pohon puhung itu ketela pohon ya itu juga ada ember ember bekas kita sudah menjadi buat kolam ikan kecil isinya ikan cedol teman-teman atau ikan water kita juga nanam pohon daun bawang dan lain-lain ini disamping ini terakhir lagi nanam nih ini namanya pohon lombok jadi teman-teman kalau punya cabai atau lombok itu tuh sudah garing sudah kering tuh tapi ini tanahnya kita bikin subur dulu ini apa pupuk humus ya kayak daun-daun kering itu kita bakar kita campur tanah dengan tanah kita biarkan seminggu dua minggu baru kita kasih air kita taburi seperti ini tanamannya jadi subur ya karena mengandung unsur hera istilahnya kita sebenarnya tumbuh banyak banget ini siap nanti nanti kita pindah ke tempat-tempat polybag atau apa nanti buat bertanam lombok lumayan banyak nih lomboknya kemarin ada 10 lombok ya kita sebar hidup semua karena kebetulan setelah kita keber itu ada hujan dua atau tiga hari gitu disampingkan ini masih kosong dua ini rencananya mau kita tanam lombok-lombok juga nih jadi juga bis apa kebel ini temen-temen yang bunga kertas ya yang serandai tanem nah ini saya ramping rumah kita kan rumah kita pojok kelihatan ada jalan ini kita juga punya pohon ketela jadi kalau nggak ada lauk pun kita bisa masak dari pohon-pohon nih daun ketela pohon singkong tingginya sampai 4 meter teman-teman dur banget teman-teman ini usianya sudah tiga tahun mungkin pohonnya itu sampai banyak banget ini sampai kita mau tanam sistem rebah ya biar kita nggak cari ubinya tapi kita cari daunnya jadi banyak tetangga juga yang minta daun ke kita yang disamping itu adalah sisa-sisa genteng ya kita bikin taman kecil gitu aja sih tuh di ember itu lingkaran itu ada pohon gelantir nah ini teman-teman teman-teman yang depan rumah kita itu seperti ini jadi ya rumputnya banyak nih tapi juga ada daun poh bunga kertas ya jadi di samping bunga kertas juga ada tanaman ketela rambat ya jadi lahan-lahan yang ada tersisa sedikit di rumah kita itu ya kita maksimalkan sih ini bunga kertasnya ini teman-teman ini di selokan itu kita lihat ya di selokan seperti ini juga pada oke yang sekarang sekarang mau nyirami ya ini udah pagi hari ini kita akan menyiram tanaman ini sampai rumahnya mister nanti teman-teman ya lumayan ada sisa tanah tiga kali ini mundurnya berapa ya tiga kali 10 meter buat bertanam buat nyemur baju gitu kan di rumah sederhana kita ini rumah yang masih ngontrak ya nah ini depan ini adalah pohon ini kita tanam apa kemarin itu bunga itu atau pohon kelemir yang di ada bunga kalau yang sini ini aku lupa apa sawi ya kok kangkung teman-teman ini kita sirami sambil menambah volume kolam ya ya seger-seger ini teman-teman aktivitas dari keluarga yang bisa seperti ini ya nyiram tanaman ada juga tanaman gantong nih teman-teman tapi mati tuh kita kemarin nanem itu luang ada juga tanaman gantong nih teman-teman tapi mati tuh kita kemarin nanem itu luang hal tanahnya dan lupa nyiram kemarin kayaknya itu sampai kayak gitu nanti garing pohonnya kita sirami semua yang pohon kangkung pohon gelandir kita kemarin juga ada sisa-sisa pohon apa muncelang ya oncelang atau muncang kalau di beberapa daerahnya punya oncelang seledri muncang kalau ada yang bilang muncang ada yang kalau orang Jakarta bilangnya daun bawang ya daun bawang itu kita ambil buat sayur buat lauk buat masakan tapi pokoknya apa umpinya itu bisa ditanam lagi itu yang sebelah kiri yang dipot tanah itu teman-teman ini misalnya mau nyiramin yang apa udah apa lombok kita tanamin sirami lombok juga biar subur tanahnya nutrisinya biar tanamannya uco royo royo ya tanamannya ayu-ayu lemu-lemu ginuk-ginuk oke cukup sekian teman-teman teman-teman video dari Mr. Andeen mengenai keseharian warga Dios Project kalau pagi hari ngapain aja seperti ini nyiramin tanaman teman-teman jangan lupa untuk subscribe like dan share kita ketemu di video-video berikutnya jangan lupa untuk isi komen juga ya dan terus dukung channel kita supaya bisa tumbuh berkembang ya dan bermanfaat buat semuanya ya 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 ya